Pemirsa DPP Partai Keadilan Sejahtera mengakui terjadi perbedaan pendapat di kalangan elit PKS terkait rencana koalisi dalam pilpres mendatang. Namun perbedaan itu dinilai sebagai hal yang wajar untuk melatih kader PKS agar dewasa dalam berpolitik. Sementara itu pengurus PKS di daerah mengakui dinamika di tingkat pusat membuat kader meminta penjelasan. Ketua DPP PKS Bidang Politik, Zulkif Limansyah menjelaskan dinamika yang terjadi akhir-akhir ini di kalangan elit partainya menjadi sarana yang tepat untuk melatih kader PKS menjadi dewasa dalam berpolitik. Perbedaan pendapat di kalangan elit partai adalah hal yang wajar dan bukan merupakan indikasi perpecahan. Dalam konteks koalisi pilpres misalnya, saat ini setidaknya telah muncul tiga wacana, yaitu koalisi dengan Pak Sultan, dengan Jusuf Kala, dan mendukung duet SBY dan Hidayat Nur Wahid. Sampai terakhir yang dilakukan DPP bahkan menunjukkan sebagian besar kader PKS menginginkan duet SBY dan Hidayat Nur Wahid. Yang mencalonkan Pak Sultan karena melihat elektabilitinya yang tinggi, kemudian Pak Tifatul punya kecenderungan Pak Jusuf Kala, ada juga sebagian besar kader, bahkan kalau mau jujur, kader PKS itu menginginkan Pak SBY dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, pengurus PKS di daerah mengakui dinamika politik di tingkat elit di pusat membuat kader PKS di daerah bertanya-tanya. Sejumlah kader bahkan sempat bersuara keras karena menilai telah terjadi perpecahan di antara elit partai. Namun, setelah mendapat penjelasan, maka para kader PKS di daerah dapat mengerti kompleksitas politik di kalangan elit. Kadang-kadang memunculkan pertanyaan, kalau misalnya antara satu tokoh dengan tokoh yang di DPP itu berkomentar dan kemudian berbeda pendapatnya. Nah, tapi setelah kita memberikan penjelasan bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan ini bukan perbedaan pada substansi pendapatnya, tetapi hanya ini perbedaan dari sisi cara pandang di antara tokoh-tokoh di DPP ini, ini segera di tingkat kader itu ya selesai masalahnya. Untuk menjaga jalur komunikasi di seluruh lini, PKS akan memaksimalkan beberapa sarana, di antaranya dengan SMS, Mail English, Blog, dan juga Facebook.